Kecelakaan misterius terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebuah minibus rusak berat diduga tertabrak kereta api pengangkut batu bara Babaranjang. Namun saat warga dan polisi tiba di lokasi, pengemudi ataupun pemilik kendaraan sudah menghilang. Polisi mengevakuasi sebuah minibus yang malami kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu kawasan Muara Enim, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini terbilang misterius. Polisi dan warga sempat tidak menemukan pengemudi ataupun penumpang minibus tersebut. Bahkan plat nomor mobil pun telah dilepas. Kecelakaan terjadi diunihari. Minibus dari arah jalan Jenderal Sudirman menuju pelawaran tertabrak kereta api pengangkut batu bara Babaranjang. Bagian belakang minibus tertabrak kereta api hingga mobil terpental merusak pos penjaga perlintasan kereta api. Polisi mengevakuasi minibus tersebut ke pos BM Jembatan Enim 2. Kepolisian juga masih menyelidiki kronologis kejadian sekaligus mencari tahu identitas korban dan pemilik mobil. Dari Mora Enim Sumatera Selatan, Edwin Sas Satria, INews melaporkan.